Menjelang Port Prop Bali ke 15 tahun 2022 November mendatang, Koni Klungkung sudah mulai melakukan rangkaian persiapan. Dari rencana 42 cabang olahraga yang dipertandingkan, Klungkung akan mengikuti maksimal sampai 35 cabang. Namun karena anggaran Port Prop 2022 terbatas, Koni Klungkung rencananya hanya akan mengandalkan atlet prioritas. Saat ini, Koni Klungkung masih melakukan inventarisasi cabang olahraga dan atlet prioritas. Ketua Umum Koni Kabupaten Klungkung Iwayan Subamil mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan cabur apa saja yang diikuti dan berapa atlet yang dibutuhkan, sebab masih menunggu proses entry by number Juli nanti. Setelah ini baru entry by NIM 3 bulan sebelum hari H. Anggaran Koni Klungkung tahun ini mencapai 4,3 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, anggaran khusus dalam menghadapi Port Prop Bali hanya 1,8 miliar rupiah. Ini tentu terbatas agar bisa maksimal dalam mencapai prestasi pada ajang tersebut. Atas kondisi itu, pihaknya harus lebih selektif dalam memilih cabur dan atlet yang akan diikutkan dalam gelaran tersebut. Cabur dengan produktivitas rendah akan dipikirkan ulang untuk diikutkan, agar proses persiapan sampai pertandingan berjalan lebih efektif mengingat dukungan anggaran yang minim tahun ini. Dikatakan untuk atlet pelapis nantinya akan diberikan ruang pada kejuaraan lain, seperti kejur prop sesuai caburnya ataupun event-event lainnya di tingkat provinsi. Ya berharap ini bisa dipahami karena dukungan anggaran yang minim tahun ini. Bagi Arte Bali Pos